Selamat datang kembali di video mengenal nama-nama hewan yang ada di laut. Ini adalah ikan dori, atau glutang ini sekilas memang hampir mirip dengan ikan kue. Selain sebagai ikan hias, ikan ini juga biasa dikonsumsi. Ini adalah hiu diru, blue shark menghuni lautan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Hiu ini menyukai air yang lebih dingin dan mampu berkelana jauh. Meski cenderung lamban, hiu diru dapat bergerak dengan gesit. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk memiliki bentuk tubuh yang istimewa, dengan sirip dada panjang dan kepala menonjol. Hewan ini adalah hewan akrobatik, sering muncul di permukaan air. Ini adalah walrus. Walrus adalah mamalia laut yang tersebar di samudera arktik dan laut sub-artik di belahan utara bumi. Karakteristik paling unik walrus yang membedakan walrus dari anjing laut dan singa laut adalah gadingnya. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas, selain itu sistem alamiah yang melengkapi tubuhnya sangat kompleks. Sehingga banyak teknologi yang terinspirasi dari lumba-lumba. Ini adalah singa laut. Singa laut memiliki daun telinga yang bentuknya memanjang di kanan dan kiri kepalanya. Hewan ini juga memiliki sirip depan yang lebih panjang, sedangkan sirip belakangnya bisa ditekuk ke depan untuk membantunya berjalan. Ini adalah hiu harimau. Hiu harimau berwarna kebiruan atau kehijauan dengan bagian bawah perut berwarna kuning muda atau putih. Spesies ini memiliki hidung besar tumpul di ujung kepala berbentuk baji. Ini adalah bullhead shark atau hiu bertanduk. Hiu ini dikenal dengan kepala lebar, mulut kecil, dan moncong pendek. Hiu ini memakan kepiting, moluska, dan bulu babi. Gigi mereka dirancang terutama untuk menghancurkan dan menggiling. Ini adalah anjing laut. Anjing laut umumnya bertubuh licin dan cukup besar. Tubuhnya beradaptasi dengan baik untuk habitat akuatiknya, di mana mereka menghabiskan sebagian besar masa hidupnya. Sebagai tangan, kaki depannya berukuran besar. Ini adalah leopard shark alias hiu macan tutul. Hiu ini mudah diidentifikasi lewat bintik-bintik gelapnya yang mirip macan tutul. Hiu ini lebih suka perairan hangat dan mereka biasa memakan crustacea, ikan pari kecil, cumi-cumi, dan ikan bertulang. Hiu ini adalah ikan pari manta. Manta memiliki sepasang tanduk di dekat mulutnya. Tanduk ini sebenarnya adalah sepasang sirip cefala, kepala, yang membantu memasukkan air laut yang mengandung pelangton makanannya dan bisa ditekuk ke dalam mulut. Ini adalah paus biru. Paus biru memiliki panjang mencapai lebih dari 33 meter dan masanya tercatat sebesar 181 ton atau lebih. Binatang ini diakini merupakan hewan terbesar yang pernah diketahui. Ini adalah hiu sirip hitam atau blacktip reef shark, memiliki ciri khas utama yaitu corak warna hitam pada bagian ujung sirip-siripnya. Corak hitam cukup besar paling tegas terlihat pada ujung atas sirip punggung pertama. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki ciri-ciri mantel memanjang, ramping, berujung tumpul, sirip berbentuk belah ketupat, panjang sirip, dan panjang mantel bervariasi.